Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menegaskan badan usaha milik daerah atau BUMD harus memberikan deviden kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat meski saat ini sedang menghadapi pandemi COVID-19. Saat diskusi online yang digelar PWI Pokja Gedung Sate, dirinya mengingatkan selama 6 bulan ini ada investasi sebesar Rp57 triliun yang datang ke Jawa Barat. BUMD harus memahami dan bekerja sama dengan para investor tersebut untuk mengolah maanfaat investasinya. Gubernur yang akrab di Sapa Emil ini menyatakan ada tujuh usaha yang berpeluang berkembang saat pandemi COVID-19 yaitu investasi perusahaan yang memindahkan usaha keluar Tiongkok, suasembada kebutuhan dalam provinsi atau dalam negeri, pengembangan pariwisata yang digabung dengan pelayakan kesehatan, pemanfaatan otomasi revolusi industri 4.0 dengan digitalisasi layanan dan optimalisasi karyawan, pemanfaatan teknologi informasi, bisnis ramah lingkungan dan berkelanjutan, serta pariwisata dan wisatawan lokal. Karenanya BUMD harus proaktif menjadi pelaku utama untuk investasi sendiri serta mitra usaha investasi luar. Kami sekarang sedang refocusing kepada COVID-19 sehingga dividen ini saya persilahkan dipakai dulu kalau ada untuk penguatan survival dari BUMD. Itu poin. Kalau itu sudah lewat, maka secara fair kami minta agar performa perusahaan dinaikkan supaya dividen bisa juga diberikan kepada pemerintah provinsi. Jadi Bapak-Ibu yang belum pernah ngasih dividen ya, saya ingatkan, penting mah ayah lelah tak gitu. Jangan selama ini gak pernah kedengeran ayah jadi eksis-exis. Jadi akhirnya hidup segan matita mau kira-kira begini. Mau se miliar, mau lima miliar, mau berapa ada dulu. Jadi menyemangati bahwa niat hadirnya perusahaan-perusahaan BUMD ini ternyata ada buah positif. Kepala Biro BUMD dan Investasi Provinsi Jawa Barat Igusti Agung Kim Fajarwiya Tio Kapun mengatakan semua BUMD harus melakukan refocusing dan regrowing menggunakan skema capaian program. COVID-19 ini juga diharapkan recovery-nya tidak terlalu lama tapi nanti sudah terrefocusing, kemudian regrowth untuk BUMD kita. Sehingga kami juga Pak, Biro BUMD sudah memiliki beberapa program dan skema dalam mencapai hal tersebut. Dalam waktu terkadang ini kami juga akan sebagai fungsi, kami sebagai pembina tentunya melakukan evaluasi-evaluasi terhadap tentunya laporan keuangan dan kinerjaannya Pak. Saat ini Jawa Barat sedang memasuki masa recovery ekonomi di masa pandemi COVID-19. Gubernur pun menegaskan BUMD harus selalu berinovasi. Budi Hartati, Bandung TV